Intro Ya, fans budaya, bagaimana produk Indonesia selanjutnya yang juga mendapatkan penghargaan, bahkan tidak hanya dari nasional tapi juga internasional yaitu animasi berjudul Battle of Surabaya karya Battle of Surabaya ini menarik karena animasi Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan internasional dan konteks animasinya bukan sesuatu yang sifatnya lucu, melainkan sesuatu yang serius yaitu tentang tema perjuangan atau peperangan Surabaya kalian tentunya memahami bahwa pada tanggal 10 November 1945 telah terjadi perang besar di Surabaya yang juga merembut banyak nyawa untuk memerjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan di Surabaya orang berjuang untuk mempertahankannya sekaligus sangat monumental karena pada peristiwa 10 November di Surabaya banyak sekali korban yang jatuh dan merupakan perang besar setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 artinya bagaimana mempertahankan nilai kemerdekaan itu yang begitu terpatri di dalam benak bangsa Indonesia dan animasi Battle of Surabaya merupakan sebuah penggambaran peristiwa tersebut dengan sangat menarik digambarkan dalam bentuk animasi perang dan tentu saja animasi ini memakan biaya yang cukup besar karena untuk membuat film animasi tentu saja yang berbentuk apalagi yang mengangkat peperangan tentu saja memperlukan teknik khusus yang memang masih perlu biaya yang cukup tinggi namun hasilnya tentu saja sangat membagakan karena film Battle of Surabaya dan tentu saja mendapatkan penghargaan internasional pada film festival di Irlandia nah bagaimana penggambaran perang dan bagaimana perjuangan Indonesia masuk ke dalam sebuah frame animasi dan tentu saja ini akan menjadi sebuah fondasi yang sangat elegan bagi Indonesia untuk membuat film-film animasi lainnya khususnya animasi yang berbasis pada action film atau film aksi nah kita akan saksikan pegalanya berikut ini selamat menikmati selamat menikmati